Mantan model berinisial NA ditemukan tewas, diduga bunuh diri di apartemen Kalibata City pada Rabu 16 Februari 2022. Kematian NA menambah daftar tragedi di apartemen yang berdiri sejak 2008 ini. Mulai dari kasus bunuh diri, pembunuhan, hingga prostitusi. Oktober 2013 Seorang wanita berinisial HAH ditemukan tewas di lantai 9 Tower Ebony. Dalam pembunuhnya adalah Gatot Supyertono, pejabat BPK yang tak lain suami siri korban. Agustus 2020 Warga Bangladesh berinisial NA tewas, diduga bunuh diri di Tower Ebony. Korban diduga mengalami depresi karena pandemi. September 2020 RHW ditemukan tewas di mutilasi dalam koper di lantai 16 Tower Ebony. Pelakunya adalah Jumadil Al-Fajri dan Layli Atik Supriyatin yang ingin menguasai harta korban. September 2021 Polisi menangkap lima pelaku dalam kasus prostitusi online yang menyeret remaja. Mengapa Kalibata Siti tetap diminati dan mengapa kasus semacam itu acap terjadi? Kalibata itu kan lokasinya satu lokasi. Dia terhubung dengan KRL, komputer. Jadi orang bisa langsung ke Sudirman atau ke pusat kita lainnya. Terus yang kedua, dia tuh banyak mimpi yang tersedia. Terus yang ketiga, itu ada sosialnya guyup yang tercipta gitu. Sebenarnya mereka tuh guyup dalam artian memberikan informasi, memberikan perhatian, tapi tidak kepo gitu, tidak mengawasi Anda gitu. Jadi kenapa dia bisa rentan kasus? Karena pengawasan sosialnya itu tidak seketat atau tidak sedekat di perumahan tapak. Artinya kita bisa bersosialisasi atau juga kalau enggak pun enggak apa-apa gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.